Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui bagaimana caranya menurunkan sebuah fungsi. Nah, kita telah dulu bentuk dari fungsinya. Nah, bentuk fungsi di sini adalah bentuk fungsi pecahan. Nah, di sini bentuknya itu adalah bentuk dari fungsi trigonometri. Sehingga kita harus mengetahui rumus yaitu turunan pertama dari bentuk cos x itu adalah negatif sin x. Sedangkan turunan pertama dari bentuk sin x itu adalah cos x. Nah, kemudian untuk bentuk pecahannya itu sendiri, misalkan ada y sama dengan u per v. Maka turunannya itu sama dengan turunan dari u dikali v dikurang u dikali turunan dari v per v kuadrat. Nah, perhatikan di sini bahwa u-nya itu adalah pembilang sedangkan v-nya itu adalah penyebut. Nah, di sini kita bisa memisalkan bahwa u-nya itu adalah pembilang, maka u-nya itu sama dengan cos x dikurang sin x. Kemudian untuk v-nya itu adalah penyebutnya yaitu cos x ditambah sin x. Nah, maka langkah pertamanya itu adalah kita cari turunannya terlebih dahulu. Turunan pertama dari u itu sama dengan turunan dari cos x dikurang turunan dari sin x. Turunan dari cos x apa? Turunan dari cos x itu adalah negatif sin x. Berarti negatif sin x kemudian dikurang. Turunan dari sin x itu adalah cos x. Nah, kita lanjut ke turunan pertama dari v. Turunan pertama dari v itu sama dengan turunan dari cos x ditambah turunan dari sin x. Turunan dari cos x itu adalah negatif sin x. Kemudian kita tambah dengan turunan pertama dari bentuk sin x yaitu cos x. Nah, kemudian sesuai dengan rumus ini, turunan dari y seperti ini bentuknya, maka kita bisa mencari turunan dari y-nya karena kita sudah menentukan u, v, dan juga turunan pertama dari masing-masing u dan juga v. Maka di sini turunan pertama dari u, yaitu negatif sin x dikurang cos x. Kemudian kita kalikan dengan bentuk ini, v-nya. V-nya yaitu cos x ditambah sin x. Nah, kemudian kita kurang lagi dengan bentuk dari u dikali turunan pertama dari v. Kemudian kita bagikan dengan v kuadrat. V-nya di sini adalah cos x ditambah sin x. Nah, kita kuadratkan seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan bentuk perkalian dari pembilangnya. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita harus mengetahui rumus dari identitas trigonometri, yaitu sin x ditambah cos x sama dengan 1. Nah, perhatikan di sini kita bisa mengkalikan kedua ruasnya dengan negatif 1. Di sini, berarti kalau kita kalikan dengan negatif 1, itu bentuknya menjadi negatif sin x dikurang cos x sama dengan negatif 1. Perhatikan di sini, ada bentuk negatif cos x dikurang sin x. Nah, maka di sini kita tahu nilainya itu sama dengan negatif 1. Berarti kalau kita tuliskan, turunan pertama dari fungsinya itu adalah negatif 1. Nah, kemudian di sini ada dikurang 2 sin x cos x seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian yang ada di sini, ada cos x ditambah sin x. Sin x ditambah cos x sama dengan 1. Nah, sin x ditambah cos x itu ekvivalen dengan cos x ditambah sin x. Berarti di sini nilainya itu sama dengan 1 di sini. Maka, dapat kita tuliskan dikurang 1. Kemudian di sini ada dikurang 2 sin x cos x. Nah, di sini bentuk negatifnya dapat kita kali masuk saja. Sehingga bentuknya itu menjadi seperti ini. Perhatikan bahwa negatif 2 sin x dikali cos x ditambah 2 sin x dikali cos x itu akan habis. Nah, maka di sini sisanya ada apa di pembilangnya yaitu negatif 1 dikurang 1. Hasilnya itu sama dengan negatif 2 per. Di sini ada penyebutnya, ingat, cos x ditambah sin x dikuladratkan seperti ini. Nah, ini adalah turunan pertama dari y. Sehingga untuk opsi yang cocok itu adalah yang b. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.